Hai seni hidup minimalis Rensin J bagian tiga ruang ke ruang subjudul ruang tengah atau ruang keluarga pada bab ini kita akan berfokus pada ruang tengah atau yang mungkin anda sebut ruang keluarga dalam konteks ini ruang tengah merujuk pada tempat keluarga dan tamu terdekat berkumpul ruang tengah pada umumnya merupakan ruang terluas di rumah dan juga tempat sebagai besar kegiatan berlangsung merapikan ruang ini dapat memberikan permulaan yang sangat baik bagi keseluruhan rumah anda namun sebelum kita mulai saya ingin meminta anda meninggalkan rumah jangan khawatir anda tidak bisa salah silakan berdiri berjalan keluar dan tutup pintu di luar jernihkan pikiran anda dan nikmati udara segar selama beberapa saat nanti setelah kembali masuk anda akan melihat bahwa saya sudah berhasil berapikan rumah anda menggunakan kekuatan ajaib minimalis bercanda tentunya melalui kegiatan ini ada pesan yang ingin saya sampaikan nah sekarang silahkan masuk lagi dan saat anda berjalan melalui pintu masuk anggap saja anda bukan penghuni rumah itu masuki rumah dan anggap diri anda seorang tamu dengan mata dan sudut pandang yang berbeda apa kesan pertama anda apakah anda menyukai apa yang anda lihat apakah ruang tengah di rumah itu terasa nyaman dan membuat anda merasa tenang mengundang anda untuk bertamu atau jangan-jangan ruang itu semerawut dan kacau sehingga membuat anda ingin cepat-cepat keluar bayangkan jika semua barang disana bukan milik anda apakah anda mau duduk dan berada di tengah-tengahnya kita perlu merihat dengan cara pandang berbeda karena keadaan kacau di rumah bisa hilang karena kita terlalu terbiasa berada di dalamnya jika sebuah meja disesaki majalah pernah pernik perlengkapan perakarya dan mainan anak selama berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita menjadi terbiasa dengan keadaan itu kita menjadi terbiasa melihat keranjang pakaian di sudut ruangan buku yang ditumpuk di sisi sofa dan DVD yang berserakan di sekitar TV lalu entah bagaimana keadaan berantakan tak lagi terlihat seperti itu di mata kita setelah melihat secara umum apa yang anda hadapi sekarang lihatlah isi ruangan dengan lebih cermat perhatikan baik-baik setiap perabot bantal dan aksesoris apakah barang-barang itu memiliki fungsi atau nilai keindahan apakah barang-barang itu terlihat serasi dan cocok di tempatnya atau jangan-jangan anda merasa sedang menatap suasana di pasar loak bahkan gudang jika mengeluarkan seluruh isi ruangan ke halaman depan apakah anda ingin mengembalikan setiap barang yang ada atau justru dengan senang hati membuang sebagian besar barang itu rapikan berkaitan dengan mengerjakan suatu tugas nasihat yang biasa kita dengar adalah agar kita memulai dari tugas-tugas kecil lalu secara bertahap mengerjakan tugas-tugas lain yang lebih besar saran ini tidak salah tapi mari kita mencoba sesuatu yang berbeda mari kita mulai dengan langkah besar ruang tengah di rumah menyimpan barang dalam jumlah cukup banyak sekaligus memberikan peluang bagi kita untuk mengawali proses ini dengan mantap membuang satu perabot besar yang tidak kita butuhkan atau sukai dapat menimbulkan dampak yang dramatis serta dorongan yang positif untuk melanjutkan hal yang sama dengan barang-barang yang lebih kecil kursi atau meja usang tersebut bagaikan barang yang menyumbat saluran barang anda begitu ditarik luar saluran pun kembali bersih dan kotoran lain mengalir dengan lancar jadi arahkan perhatian anda pada barang berukuran besar terlebih dahulu beberapa pertimbangan yang bisa anda terapkan adalah apakah setiap perabot digunakan setiap saat atau ada beberapa barang yang ada di tempatnya hanya karena ada dari dulu sudah begitu bayangkan lagi cara anda dan keluarga menggunakan ruangan itu berkumpul di sofa atau lantai apakah ada yang suka menggunakan kursi tertentu apakah dengan lebih sedikit barang anda akan memiliki ruang lebih luas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bersantai bermain dan menonton film anda juga tidak perlu merasa harus memiliki barang tertentu hanya karena barang itu dimiliki oleh orang kebanyakan misalnya aduh apa kata tetangga kalau tahu kita tidak punya sofa saya dan suami pernah tinggal beberapa waktu di luar negeri saat itu kami memutuskan untuk tidak membeli sofa meskipun kami sendiri belum pernah melihat rumah tanpa sofa kami merasa sofa tidak cocok dengan gaya hidup kami kala itu kami juga tidak membeli TV tidak ada tamu yang sering datang dan kami lebih banyak menghabiskan malam hari serta akhir pekan di kota kami pun mengisi ruang tengah hanya dengan dua kursi santai dan sebuah meja pendek ketika perabot itu sesuai dengan kebutuhan kami lebih dari itu rasanya berlebihan jika anda ingin menyingkirkan barang besar tapi masih ragu-ragu biarkan barang itu berada di tempat lain selama beberapa hari simpan saja untuk sementara di loteng atau gudang dan perhatikan apakah ada yang merasa kehilangan memindahkan suatu barang bisa membantu kita memandang barang itu secara berbeda lagi pula setelah barang itu tak lagi berada di tempatnya yang biasa akan lebih mudah bagi kita untuk berpisah darinya setelah permasalahan dengan barang-barang besar selesai kini gilaran barang-barang yang lebih kecil tergantung seberapa luas ruang tengah anda barang ini bisa jadi berjumlah banyak kita perlu panik karena kita bisa membagi tugas ini menjadi unit-unit tugas yang lebih kecil dan mudah dilakukan cara yang paling ideal adalah bekerja per rak laci atau pertumpukan barang angkat atau sekaligus buang semua barang untuk kemudian pilah ke dalam kategori buang simpan dan berikan yang terpenting jangan terburu-buru berikan waktu yang cukup agar bisa bekerja dengan teliti meskipun dibutuhkan berpekan-pekan atau berbulan-bulan untuk menyelesaikan semua laci yang ada keseksamaan ini akan membawa manfaat besar untuk jangka panjang cobalah untuk benar-benar membuat ruangan bersih dari barang-barang hiasan yang tidak memiliki fungsi angkat semuanya dari rak, bufet, meja konsol, dan meja kecil simpan dalam kotak dan biarkan selama sepekan tanpa sadar ruangan yang terlalu ramai dengan barang hiasan justru membuat kita tidak bisa menikmati suasana setelah barang-barang itu disingkirkan barulah kita merasa lega seakan sekarang kita memiliki tempat untuk bersantai dan bergerak dengan bebas tanpa harus takut terkantuk atau memecahkan sesuatu perhatikan juga reaksi anggota keluarga dan tamu terhadap ruangan yang sekarang rapi apakah mereka terlihat lebih santai apakah mereka bergerak lebih leluasa apakah mereka lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan bersama masih ada cara-cara lain yang bisa anda coba untuk mengurangi jumlah barang idealnya kita memiliki barang yang tidak melebihi kebutuhan kita untuk ruang tengah kita membutuhkan paling sedikit semacam tempat duduk untuk anggota keluarga minimalisme ekstrim dan masyarakat menbarat bahkan cukup memiliki beberapa bantalantai para lajang mungkin cukup hanya dengan satu kursi santai namun bagi sebuah keluarga sofa merupakan kebutuhan sekarang tanyakan pada diri anda jika keluarga anda hanya terdiri dari 3 orang apakah anda membutuhkan sofa atau kursi untuk 8 orang jika ada tamu anda bisa menyiapkan kursi lipat atau menciptakan suasana bohemia dengan menyiapkan area lesehan pertimbangkan juga ruang yang ditempati oleh perabot saya pernah melihat sofa L yang nyaris memenuhi seluruh ruangan benarkah kenyamanan yang ditawarkan barang yang begitu besar itu sepadan dengan ruang yang didominasinya atau mungkin anda sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan memiliki tempat duduk dengan barang lain yang lebih kecil dan ramping berikutnya meja sekali lagi ruang tengah umumnya memerlukan minimal sebuah meja untuk mengakomodasi kegiatan keluarga meja rendah yang kecil bisa jadi sudah cukup jika ruangan itu juga digunakan untuk area kerja dan melakukan kegiatan hobi mungkin diperlukan meja tambahan tetapi meja selain itu biasanya menjadi meja dekoratif pikirkan dengan cermat apakah anda benar-benar membutuhkan meja-meja kecil lain dan meja konsol yang saat ini ada di ruang tengah anda cara lain untuk meminimalisi jumlah kepemilikan kita adalah dengan membeli perabot multi guna pada bab sebelumnya dibahas bahwa sofa yang bisa diperbesar dapat digunakan untuk menampung lebih banyak orang atau sebagai tempat tidur bagi tamu yang menginap meja rendah yang dilengkapi laci atau kabinet juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan selain tidak perlu membeli wadah terpisah anda sekaligus dapat menjaga ketersediaan ruang begitu pula dengan bangku model otoman jika ingin memilikinya pastikan bangku ini memiliki fungsi lain dan bisa dijadikan tempat penyimpanan barang-barang seperti ini memiliki kegunaan maksimal tanpa memakan ruang terlalu banyak sehingga kita pun punya ruang luas untuk bergerak hal lain yang bisa ditemukan di ruang tengah adalah perangkat hiburan seperti tv dan barang elektronik lain coba tanyakan pada diri anda apakah tv benar-benar dibutuhkan meskipun tidak lazim sebetulnya cukup banyak orang termasuk keluarga saya yang menjalani hidup yang menyenangkan bahagia dan tetap mengikuti zaman tanpa tv pada masa kini kita bisa mengakses siaran tv melalui laptop atau komputer dan masih ada keuntungan lain tanpa tv yaitu kita tidak perlu membeli bufet meja atau perabot apapun untuk menyangganya anda juga bisa memasang tv pada dinding sebagai solusi agar tetap memiliki tv tanpa mengorbankan banyak tempat selain tempat duduk dan perangkat hiburan ruang tamu dilengkapi pula dengan rak yang biasanya penuh barang pada dasarnya semakin sedikit barang semakin sedikit rak yang kita butuhkan jadi segera sertai lagi barang-barang itu ada berbagai hobi dan bentuk kegiatan yang bisa dicoba tanpa membutuhkan banyak perlengkapan seperti menyanyi, oragami, mempelajari bahasa baru atau bermain kartu yang tentu tidak memerlukan perlengkapan besar atau ratusan komponen plastik gunakan beragam cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan hiburan anda seperti meminjam dari teman atau perpustakaan tanpa harus memilikinya untuk koleksi film, musik, atau buku yang benar-benar ingin anda miliki mengapa tidak mengubah formatnya ke bentuk digital? anda bisa mengunduh film mengubah format lagu dan membeli perangkat baca elektronik cukup satu perangkat dan anda bisa menyimpan koleksi ratusan buku elektronik serta akses ke ribuan buku lain sehingga rak buku tak diperlukan lagi jika ingin membeli versi cetak belilah hanya yang sangat anda sukai untuk foto simpan semua foto secara digital dan hanya cetak yang ingin anda pajang atau berikan kepada orang lain simpan mengingat ruang tengah biasanya menjadi ruang tersibuk sangat penting untuk memastikan setiap orang memiliki tempat jika tidak suasana ruangan ini bisa benar-benar seperti kapal pecah tentukan di area mana anda ingin menonton tv menyimpan koleksi film membaca majalah bermain dan menggunakan komputer pastikan setiap barang yang berkaitan dengan kegiatan tertentu disimpan di tempat yang sesuai dan upayakan sebisa mungkin agar barang-barang itu tidak bercampur ke area lain jangan biarkan majalah bertumpuk di CCTV atau mainan di sofa ajak semua keluarga dalam proses ini agar mereka mengerti sistem yang anda terapkan dan turut bertanggung jawab menjaga kerapian jika ruang tengah juga berfungsi sebagai area kerja atau prakarya anggota keluarga batasi kegiatan dan segala sarana penunjang hanya di area yang spesifik anda bisa menggunakan semacam partisi atau membuat desain tata ruang untuk menciptakan batasan visual juga psikologis ada dua alasan mengapa hal penting pertama agar perlengkapan kantor tidak tercecer ke area-area lain di ruangan ini kedua agar area kerja tidak terganggu oleh barang-barang dan hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi kalau tidak harus membersihkan mainan sebelum bekerja pekerjaan anda pasti bisa berlangsung lebih produktif kelompokan barang-barang anda menjadi kategori penyimpanan inner cycle outer cycle dan depth storage ingat inner cycle adalah tempat penyimpanan barang-barang yang digunakan setiap saat setiap hari atau hampir setiap hari barang-barang ini harus mudah diraih jadi letakkan dirak atau laci tengah beberapa contoh barang yang bisa dikategorikan menjadi inner cycle adalah remote control majalah baru barang elektronik dan perlengkapan komputer yang sering dipakai buku film serta mainan kesukaan outer cycle ditujukan untuk barang-barang yang digunakan kurang dari seminggu sekali seperti hobbit tertentu atau perlengkapan prakarya kamus ensiklopedia atau buku rujukan lain serta barang-barang yang hanya digunakan saat ada tamu simpan barang-barang ini di rak yang lebih tinggi di laci atau lemari yang tidak perlu terlalu dekat letaknya sementara itu dekorasi untuk perayaan tertentu atau barang kesayangan pada saat ini belum dapat dipajang misalnya karena ada anak balita yang butuh ruang gerak bebas disimpan di depth storage tempat penyimpanan paling jauh dan paling sulit dijangkau seperti loteng gudang atau tempat-tempat lain yang tidak didatangi sehari-hari langkah berikutnya adalah membuat ruang untuk berbagai barang koleksi anda misalnya video game buku majalah dan perangkat elektronik alih-alih menyatukan semuanya pisahkan sesuai jenis barang dan simpan dirak laci atau wadah tersendiri mengumpulkan barang-barang serupa akan membantu kita melihat apakah kita punya terlalu banyak barang dengan jenis yang sama membuang yang tak dibutuhkan dan mengetahui secara pasti banyaknya barang yang kita miliki kita dan anggota keluarga lain pun jadi mudah mengembalikan barang ke tempatnya sekaligus mencegah suatu barang bertumpuk berantakan di ruang atau berpindah ke bagian lain dari rumah ruang sangat berguna untuk menata perlengkapan prakarya dan hobi jika sebelumnya kita cenderung membiarkan semuanya tercampur di satu laci atau lemari pisahkan menurut kategori kegiatan seperti merajut, membuat album, melukis, merakit mainan, membuat perhiasan, dan lain-lain siapkan wadah untuk setiap kegiatan anda bisa menggunakan wadah plastik transparan kardus bekas atau keranjang berbentuk persegi dengan volume besar dengan begitu saat tidak melakukan sesuatu anda cukup mengeluarkan satu kotak atau wadah dan mengambil barang yang diperlukan setelah selesai merapikan barang tak lagi menjadi masalah kembalikan semuanya ke wadah yang sama dan letakkan lagi di tempat semula mengikuti prinsip minimalisme, kita sebaiknya membuat batas koleksi barang-barang kesukaan kalau tidak, barang-barang ini bisa bertambah terus tanpa terkendali dan menyesaki rumah tanpa disadari batas ini bisa berdasarkan jumlah atau ketersediaan ruang misalnya, buku dapat kita batasi hingga 100 koleksi atau sesuai dengan rak yang kita punya apapun metode yang kita pilih, yang terpenting kita sudah menetapkan batas untuk barang sekaligus memastikan koleksi pustaka kita hanya terdari buku-buku yang paling kita sukai dan paling sering dibaca batas ini juga perlu diterapkan untuk setiap jenis barang yang ada di ruang tengah begitu suatu jenis barang mencapai batas tertingginya segera singkirkan barang lama sebelum Anda menambah koleksi baru selera kita bisa berubah seiring berjalanannya waktu pada saatnya kita tak lagi menikmati film, musik, atau kegiatan yang sama jangan pertahankan barang-barang ini sortir koleksi Anda secara teratur dan berikan barang yang tak lagi Anda sukai kepada orang lain koleksi baru dalam jumlah yang tidak berlebihan lebih menyenangkan untuk dilihat daripada koleksi dengan judul beragam apabila Anda selalu menginginkan sesuatu yang baru pinjamlah dari perpustakaan sehingga tak perlu membeli dengan begitu Anda bisa menikmati berbagai jenis huburan tanpa harus memikirkan tanggung jawab sebagai pemilik atau mengeluarkan uang dalam hal perlengkapan hobi dan prakarya sistem ruang memberikan batasan otomatis terhadap jumlah perlengkapan yang bisa disimpan jika kapasitas wadah terpenuhi secara maksimal jangan membeli perlengkapan lain sebelum Anda menghabiskan suplai lama caranya lakukan kegiatan yang sudah direncanakan selesaikan proyek lama atau singkirkan perlengkapan yang tidak akan dipakai lagi dengan menetapkan batas Anda punya alasan untuk membuang semua barang yang tidak disukai seperti benang berwarna hijau kekuningan manik-manik biasa aneka atau kain murah yang mematikan semangat hanya dengan melihatnya pilihlah bahan-bahan kesukaan Anda dan singkirkan sisanya jumlah barang hobi juga perlu dibatasi keinginan mengoleksi sesuatu memang merupakan sifat alamiah manusia karena selalu ada sesuatu masa dalam kehidupan seseorang ketika ia mengumpulkan banyak barang hanya karena didorong oleh keinginan itu seperti kartu bisbol cangkir teh antik buku edisi perdana pernak-pernik film koin, perangko dari luar negeri atau pajangan keramik kita menikmati proses berburu dan menemukan barang-barang itu semakin langka semakin dicari untuk ditambahkan ke koleksi kita sayangnya internet khususnya situs seperti ebay telah membuat proses berburu harta kerum jadi terlalu mudah dulu koleksi kita otomatis terbatas karena ketersediaan barang dan akses yang tidak mudah kita harus secara fisik mendatangi toko barang antik dan pasar luar sekarang miliaran barang bisa dilihat dengan mudah hanya dengan beberapa jam di dunia maya kita akan menemukan koleksi yang padahal dulu membutuhkan waktu tahunan untuk dikumpulkan jadi inilah mengapa menetapkan batas kita untuk barang koleksi sangatlah penting batasi pembelian kita berdasarkan angka tertentu agar kita tidak sembarang membeli segala sesuatu yang kita temukan terakhir batasi jumlah barang dekoratif rumah tradisional Jepang bisa menjadi sumber inspirasi di sana hanya ada satu atau dua hiasan yang dipilih dengan hati-hati untuk dipajang sepanjang waktu tertentu dengan begitu anda benar-benar dapat menghargai dan menikmati barang-barang yang paling bermakna bagi anda barang-barang penting ini pun tak perlu bersaing dengan lusinan barang lain anda tidak perlu menyingkirkan semua barang hiasan kecuali memang itu yang anda inginkan anda bisa membuat ruang untuk barang-barang ini keluarkan beberapa untuk dipajang lalu ganti setiap beberapa waktu sekali dalam setahun untuk menjaga isi ruang tengah dan memastikan tidak ada lagi yang bertambah terapkan peraturan satu masuk satu keluar buku atau permainan lama harus keluar sebelum bisa membawa yang baru majalah edisi terbaru menggantikan edisi sebelumnya tidak hanya membuang anda juga bisa memberikannya kepada teman atau kerabat apabila anda ingin menekuni hobi baru singkirkan hobi lama beserta perlengkapannya yang tidak lagi menarik perhatian anda sedang berbelanja dan ada satu barang dekorasi yang membuat anda tergiur membelinya tetapkan dulu barang lama yang akan anda keluarkan dan jika ternyata pengorbanan serta kerepotan membawa pulang barang baru dirasa tidak sepadang lewatkan saja dan tunggu kesempatan lain jadikan hal ini sebagai kebiasaan maka tampilan ruang tengah pun akan berubah ruangan yang dulu menjadi tempat tinggal hobi dan kegiatan lama kini menjadi ruang dinamis yang mencerminkan perkembangan keluarga anda rawat jika seorang tetangga mengutuskan mampir saat ini juga apakah anda bisa menyajikan minuman dan cemilan di meja ruang tengah apabila anak-anak ingin bermain atau mengerjakan tugas prakarya apakah mereka punya tempat atau apakah kedua hal itu harus ditunda bahkan dibatalkan karena ada terlalu banyak barang yang harus dibereskan bagaimana jika anda ingin berolahraga yoga adakah cukup ruang di lantai atau anda harus melakukan pemanasan dengan menggeser kursi dan meja terlebih dulu untuk mendapatkan ruang ruang tengah ada untuk kegiatan sehari-hari kita jika diperlakukan sebagai ruang penyimpanan barang kita sendiri yang merusak fungsi esensinya membuat diri kita dan keluarga tak lagi memiliki ruang yang berharga itu permukaan yang ada di ruang tengah misalnya berbagai meja sangatlah penting apabila setiap permukaan penuh dengan majalah surat lama, mainan, buku, dan prakarya yang tidak selesai meja itu pun kehilangan kegunaannya oleh karena itu permukaan di ruang tengah tidak seharusnya difungsikan untuk memajang koleksi piring dan boneka keramik permukaan-permukaan itu harusnya bisa digunakan seorang anak balita untuk menggambar anak remaja untuk bermain dengan teman mereka atau orang dewasa untuk menikmati secangkir kopi lantai sebagai bidang permukaan terluas harus dijaga serapi dan sebersih mungkin terutama untuk anak-anak mereka perlu tempat untuk berkeliaran bermain dan bereksplorasi anak-anak tidak seharusnya dipaksakan masuk ke area bermain yang sempit yang nyaris tak terlihat diantara perabot yang memenuhi dinding dan tumpukan barang yang berantakan orang dewasa sendiri lebih suka berada di ruang yang tenang dan apik bayangkan kondisi kita sepulang kerja kita ingin ruang tempat bersantai dan menenangkan diri baik secara fisik maupun mental apa yang terjadi jika kita pulang berjalan menuju sofa dan terbentur barang-barang yang berserakan atau harus melihat suasana ruangan yang semerawut pasti kita merasa stres tertekan dan kesal sebaliknya ruangan yang tidak disesaki barang yang semua barang ada pada tempatnya memberi kita cukup tempat dan ketenangan batin untuk beristirahat di dunia usaha ada istilah flex space yang berarti ruang kantor yang boleh digunakan siapa saja pegawai datang pada pagi hari mengambil satu meja yang kosong dan bekerja di ruangan itu petang hari saat waktunya pulang ia merapikan dan membawa pergi semua barangnya meja itu pun bersih dan siap digunakan orang lain keesokan harinya meminjam istilah ini anggaplah ruang tengah di rumah sebagai flex space fungsinya sama lantai dan permukaan harus tetap kosong siap digunakan untuk kegiatan yang berlangsung sepanjang hari begitu semua kegiatan itu selesai semua barang dirapikan kembali sehingga dapat berguna bagi orang lain selain itu kita harus selalu siap mengadang barang-barang lain posisi ruang tengah selalu sangat dekat dengan pintu masuk utama dan seringkali menjadi tempat perhatian pertama atau bahkan selamanya suatu barang oleh karena itu kita harus sering mencermasi isi ruangan kotak aneh di dekat pintu jaket yang ditinggalkan pemiliknya di sofa surat di meja bila melihat barang yang tidak seharusnya ada di sana jangan menyerah dan lawanlah singkirkan setiap barang itu sejak pertama melihatnya jangan berikan waktu bagi barang lain untuk masuk atau tercecer di ruang tengah lebih lama gantungkan kembali jaket kembalikan sepatu satu buka surat dan simpan barang-barang baru di tempatnya perhatikan tempat tertentu yang cenderung menjadi lokasi berkumpulnya barang meja TV dan meja lain serta permukaan lainnya di ruang membiasakan diri merapikan kembali barang setelah kegiatan adalah kunci untuk memastikan barang tidak bertumpuk bila ada barang-barang yang masih tergeletak saat anda sedang membersihkan lantai jangan hindari barang-barang itu bereskan hal yang menantang dari ruang tengah adalah anda akan sering menemukan barang-barang milik orang lain idealnya setelah semua anggota keluarga belajar menghormati flex space di rumah dan terbiasa membawa kembali barang mereka saat meninggalkan ruangan masalah ini akan rendah dengan sendirinya namun sementara itu andalah yang mungkin harus bersikap tegas dan konsisten mengembalikan semua barang padam pemiliknya biasakan melihat lagi ruangan ini sebelum tidur agar barang-barang terakhir yang tercecer bisa dikeluarkan tak butuh waktu lama tapi dampaknya luar biasa kita bisa mengomel menasehati atau berbicara panjang lebar mengenai pentingnya menjaga kerapian tapi menjadi contoh adalah cara terbaik untuk menanapkan kebiasaan ini pada diri orang lain kemudian dan kemudian kemudian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih